Baik Pak Gawan, dapatkah Bapak menceritakan silsilah keluarga sampai Bapak kepada generasi keberapa? Ya, ya. Gini, kita mungkin coba agak ke belakang, Bu, ya. Bahwa ini kan etnis Lampung, ya. Dari Marga Subing, ya. Marga Subing, ya. Ini Marga Subing ini satu bagian dari kelompok yang lebih besar namanya Abung Siwomigo. Nah, Abung Siwomigo ini maksudnya ada sembilan Marga. Nah, jadi, tapi saya lebih fokus ke satu Marga, yaitu Marga Subing. Nah, Marga Subing ini, ya, kalau menurut sejarah, ya, sejarah kebelakang sebelumnya, ya, bahwa etnis Lampung, khususnya, apa namanya, Marga Subing ini, ini berasal dari Skala Berak. Nah, gitu. Skala Berak ini, ya, sekitar di Lampung Barat lah sekarang, begitu. Nah, gitu, ya. Jadi, singkat cerita, ya, karena perpindahan, ada dari generasi Subing ini, ya, mereka turun dari puncak sana, ya. Ini di sekitar Wai Pengubuan atau sekitar Lampung Tengah lah. Nah, kemudian, singkat cerita, mereka melanjutkan, ya, yang masuk ke daerah Lampung Timur ini, ya. Ini lokasinya bukan di daerah kampung ini, bukan di Jepara ini sebetulnya. Ada yang kalau untuk sekarang, yang namanya Beraja Luhur. Nah, Beraja Luhur itu, ya, itulah yang aslinya namanya Joparo Penet. Nah, gitu. Joparo Penet. Nah, itu, dari nama, ya, Joparo, itu artinya ini kuserahkan. Nah, karena Marga Subing itu, ya, ada tiga kelompok kekerabatan. Ada Subing Linggang, Subing Nawang, Subing Tet. Nah, yang khusus di Lampung Timur, ya, yang khusus di Lampung Timur, ya, yang di Joparo Penet ini adalah Subing Tet. Nah, gitu. Nah, ini nenek moyangnya namanya Mina Beraja Selebah. Nah, gitu. Ya, sampai sekarang, ya, situs makamnya itu ada. Dan posisinya itu ada di saat ini, ya, masuk administrasi kecamatan Beraja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Nah, karena Lampung Timur, ya, ada 24 kecamatan, itu salah satunya, ya. Nah, di situ, Mina Beraja Selebah ini, ya, ini ada empat anak atau empat generasi, yaitu Judan Penyimbang, ya, Radin Guti, Ngedi Korajo, dan Radin Demang. Nah, itu. Nah, jadi, dari empat ini, ya, saya bisa menceritakan, ya, karena ini berdasarkan catatan dari kakek, gitu, ya, dari orang tua, ini yang Radin Guti. Nah, Radin Guti ini, ya, artinya salah satu anak dari Mina Beraja Selebahnya adalah Radin Gutai, kalau bahasa Lampungnya gitu, dialeknya, Radin Gutai. Nah, kemudian setelah Radin Gutai ini, dia ada anak lagi, ya, namanya Kriotanduyudo. Nah, karena seperti saya sampaikan yang sebelumnya, ya, bahwa NIS Lampung ini menganut garis keturunan ayah atau patrilinial. Nah, berarti, ya, itu pelanjut keturunan atau generasi selanjutnya itu adalah anak yang tertua laki-laki. Nah, kemudian setelah anaknya yang Kriotanduyudo ini, ada turun lagi namanya, ya, generasi selanjutnya adalah Pangeran Tanduyudo. Nah, gitu, ya. Kemudian generasi seterusnya lagi sama namanya, Pangeran Tanduyudo. Karena memang rata-rata, ya, gelar atau adek orang Lampung ini, dia bisa ikut orang tuanya, bisa ikut kakeknya, atau bisa ikut generasi diatasnya lagi. Nah, makanya ada nama-namanya yang sama, seperti itu. Kemudian, nah, generasi selanjutnya, ya, ini, ya, ini yang ke-7, ya, dari Minak Berja Selebah, ini adalah Pangeran Yudokusumo. Nah, ini yang lebih unik, ini, pas Pangeran Yudokusumo, karena dia, ini salah satu yang paling banyak gelarnya. Nah, gitu. Nah, jadi, ini gelar terakhir adalah Minak Berja Sakti, gitu, ya. Tapi sebelumnya, ya, karena mereka ini, ya, menurut cerita orang tua, dan dari hasil kajian orang tua saya di manuskrip itu, ya, beliau inilah yang bergelar, ya, Pangeran Penyuritan. Jadi, ada hubungan interaksi sosial, ya, mungkin juga interaksi politik, ya, ke Banten waktu itu. Nah, gitu. Nah, atau lebih dikenal, ya, kalau bahasa dulu yang suka disebutnya namanya Sibo, Sibo ke Banten. Nah, gitu. Nah, inilah generasi yang, generasi yang ke-7, atau Pangeran Yudokusumo. Ini, dia mendapat gelar dari Banten sana, namanya Pangeran Penyuritan. Tapi, gelar terakhir, ya, di wilayah Joparo Penat itu, Minak Berja Sakti. Nah, gitu, ya. Nah, ini, kalau menurut catatan, ini, lebih kurang tahun 1557. Nah, ini, soal kebenaran, walau alam, ya, nanti kita sama kaji-kaji, ya, di berbagai naskah yang ada itu. Ini menurut catatan yang saya dapatkan dari orang tua saya, kemudian dari kakek saya. Itu, ya, puncaknya, jadi, saya ulang lagi, tahun 1557. Nah, kemudian generasi selanjutnya, ya, generasi ke-8, ini, ini namanya Minak Mangkubumi. Nah, Minak Mangkubumi, ya, ini, makamnya masih di Joparo Penat. Nah, gitu, jadi masih, blokasinya bukan di kampung ini, masih di Joparo Penat. Kemudian, anaknya lagi, ya, generasi yang ke-9, ini, sama juga, namanya Minak Mangkubumi. Nah, ini, menurut catatan, ya, ini makamnya ada di sekampung. Nah, gitu, saya lebih tepatnya di mana, ini kita belum menemukannya, gitu, ya. Kemudian, generasi selanjutnya, yang ke-10, ini, Minak Mangkubumi lagi, ya, ini ada di Labuan Ratu. Nah, gitu, Labuan Ratu ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Kecamatan Wajepara, ya. Ya, lebih kurang, mungkin, sekitar 10 km, lah, gitu. Nah, ini kenapa dia, makamnya ada di Labuan Ratu, ini mungkin ceritanya cukup panjang, ya, saya cerita, ya. Jadi, begini, saya sampaikan tadi, ya, bahwa proses menyebarnya, Edis Lampung ini, ya, dari Skala Bra, ya, singkat cerita, ke Wai Pengubuhan. Kemudian, yang Subing Tet ini, ya, mereka mendarat, ya, melalui sungai, namanya Wai Penet, ya. Itu, sekarang ini, daerahnya namanya Beraja Luhur. Nah, itulah kampung pertama yang Joparo Penet itu. Nah, mereka tinggal di sana, ya. Kemudian, menurut cerita, ini saya menerima langsung dari cerita orang-orang tua-tua dulu, ya. Ternyata, ya, mereka tidak selamanya menetap di sana. Mereka pindah yang sekarang ini, ya, inilah namanya di Kampung Jepara. Tapi sebelumnya, ini ada 2 km dari sini, ya. Masih lokasi Jepara ini juga, jadi belum langsung ke sini. Nah, ini kenapa pindah, ya, pindah lokasi, ya. Itu pertama karena sungai sebagai sarana transportasi utama itu semakin mengecil, semakin dangkal. Sehingga transportasi, apa namanya, ke beberapa wilayah semakin sulit. Nah, sementara, ya, penjajah Belanda ini sudah membuat jalan, ya, infrastruktur itu mulai dibangun. Sudah ada jalan dari kampung ke kampung, di seluruh Lampung ini sudah ada jalan asfal. Begitu, kan, sudah bisa dilalui, ya, sudah, apa namanya, warga itu lebih mobilitas, begitu. Nah, itulah pertimbangannya, kenapa generasi dari Minak Beraja Selebah ini pindah. Dari Beraja Luhur itu pindah ke daerah sini, itu alasannya. Nah, ternyata, ya, proses perpindahan itu, ya, tidak, apa namanya, ya, dalam waktu seketika atau waktu singkat, ini cukup lama, ternyata, kan. Bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, kan, gitu, ya. Ya, mungkin, bahkan bisa tidak cukup satu tahun, gitu. Perjalanan kan sulit. Menembus hutan, mereka, ya, harus membawa kendaraan, ya, pertama dari perahu, kemudian turun ke darat lagi, ya, harus melalui kendaraan, apa namanya, gerobak, begitu, kan. Nah, itu artinya tidak mudah, jadi. Cukup lama. Nah, untuk mencapai lokasi yang di sini, yang Joparo atau Jepara ini sekarang lebih dikenal, ya, mereka ini bermukim dulu namanya di Labu Ratu. Nah, kenapa di Labu Ratu? Ini karena ada hubungan emosional, ya, karena, apa ya, bisa dikatakan, kelamo dari kakek saya, ya, ini orang Labu Ratu. Nah, itu ada hubungan emosional seperti itu. Artinya, dia di tempat saudaranya, begitu. Nah, jadi itulah tempat transitnya, sehingga barang-barang yang dibawa dari beraja luhur itu, banyak tinggal sementara di situ, gitu. Karena belum bisa langsung, lah, karena banyak hal, gitu, ya, di perjalanan cukup panjang. Nah, ya, baik, itu apa kalau ditanya, peralatan seperti apa, ya, ya, namanya mereka pindah rumah, gitu, ya, pindah lokasi, pindah pemukiman, ya, ini kan peralatan rumah, ya, seperti pepadun yang seperti dia saksikan ada di belakang, ya, nah, itu kan dibawa juga. Itu simbol dari, apa namanya, kedudukan suku Lampung itu ada di pepadun. Nah, itu kan membawanya tidak mudah. Nah, itu, nah, jadi tidak langsung dia transit dulu di laburatu. Nah, termasuk, ya, instrumen pelengkapnya. Jadi, Lampung ini kan, apa ya, misalnya seperti barang-barang tua, ya, bisa dikatakan seperti keris, gitu, ya, tombak, gitu, ya, kemudian pedang, itu kan banyak perangkatnya, ya. Nah, itu juga instrumennya banyak, ya. Nah, itu ya, otomatis, apa namanya, ditempatkan dulu di laburatu. Nah, begitu. Nah, makanya, saat zaman, itu kan terjadi pada saat, ya, Minak Mangku Bumi, ya. Jadi, Minak Mangku Bumi ini, ya, ini, apa ya, bapaknya, eh, kakeknya kakek saya. Nah, gitu. Itu. Jadi, kakeknya kakek. Itu apa? Generasi yang ke-berapa kelima, berarti ya, dari saya. Nah, gitu. Nah, jadi, ternyata, ya, dari kakeknya kakek saya itu, ya, itu tidak semua barang-barang itu bisa selesai. Kita alihkan ke sini. Termasuk sejak zaman kakek saya, itu juga ada prosesnya. Kemudian, termasuk zaman orang tua saya, bahkan zaman saya, pernah ada sebagian barangnya yang saya ambil dari laburatu. Nah, gitu. Gitu. Nah, akhirnya, ya, sampai sekarang, ya, inilah sudah menetap di sini, ya. Tapi, ya, ya, karena itu tadi, ya, proses perpindahan yang cukup lama, ya, ini memang ada masih barang-barang tertentu yang masih belum kita miliki, ya. Bukan berarti di laburatu, dari lokasi yang lain masih ada. Nah, belum. Belum lengkap semuanya di sini. Nah, gitu, ya. Nah, jadi, setelah dari Minak Mangku Bumi, ya, di laburatu, ya, ini, generasi selanjutnya, ya, yang ke-11 ini adalah Pangeran Bandar. Atau, lebih dikenal, ya, terakhir, gelarnya adalah Minak Pulun. Nah, Minak Pulun, ya. Ini, menurut catatan, dia meninggal di Jepara, ya, pada tahun 1927. Nah, berarti, orang tuanya Minak Mangku Bumi tadi, dimakamkan di Laburatu, di Kecamatan Laburatu sekarang, posisinya. Nah, kemudian, generasi selanjutnya, yang ke-12, ya, anak dari Pangeran Bandar, atau Minak Pulun ini adalah Sultan Raja Tiang Marga. Nah, ini, menurut, apa namanya, catatan, ya, meninggal di Jepara pada tahun 1974. Nah, ini, ya, jabatannya pada waktu itu adalah Pasirah. Karena, Lampung ini kan ada 84 marga. Salah satu marga itu adalah marga Subing Labuan. Yang, secara teritorial, ya, itu dari saat ini, ya, itu dari Kecamatan Labuan Maringgai, Kecamatan Labuan, eh, Wajepara, Kecamatan Labuan Ratu. Nah, itu, itu satu marga, namanya Subing, marga Subing Labuan. Nah, gitu, ya. Nah, itu dipimpin oleh Pasirah, namanya. Nah, itu setelah, itu masih pada zaman Belanda, ya. Setelah zaman Belanda, itu menjadi kepala negeri, setelah itu hilang jabatan itu. Nah, gitu, ya. Nah, setelah zaman Sultan Raja Tiang Marga, itu adalah masih orang tua saya, namanya Muhammad Zainal Abidin, atau gelarnya Sultan Pangeran Beraja Sakti. Nah, ini, meninggal di Jepara pada tahun 1994. Nah, itulah prosesnya, ya. Jadi, dari Minak Beraja Selebah, hingga ke Sultan Pangeran Beraja Sakti, atau orang tua saya, ya, Jadi, kalau ada pertanyaan, itu bagaimana prosesnya, itu memang otomatis. Karena kita menganut garis keturunan ayah, ya, semua peninggalan dari nenek moyang itu, ya, otomatis turun ke anak yang tertuanya. Nah, gitu. Jadi, semua kedudukan dari, apa namanya, struktur di adat istiadat, ke penimbangan, ya, kemudian tempat tinggal. Nah, begitu, ya. Nah, itu, ya, yang dapat saya sampaikan, ya, silsilah keturunan. Terima kasih.